Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 yang hakim di dunia, malah akan untuk menyelamatkan oleh kasih Allah yang sudah dinyatakan di buktikan 2000 tahun yang lalu sehingga setiap manusia, manusia bertobat, melibat Yesus menjadi Tuhan dan menjadi selamat, kita kata tidak dinasak, malah akan berkolek si Tuhan Ya ibu Nasya, kita orang berdosa sebelumnya, kita tahu bahwa dosa adalah mati, tetap dinamakan tetapi karena Yesus, kita hidup bekal sahabatnya dia, bisa kata amin? dan selanjutnya kamu sekalian, Iblis dan Amin, akhir-akhir yang membutuhkan dirucuti seperti dikatakan kolosum masa ke-2 ayat 15, sebelumnya dia berkuasa atau sebelumnya ini dikatakan kolosum masa ke-2 ayat 15, ia telah merucuti pemerintah-pemerintah dan pemuasa-pemuasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam pemenangan atas mereka ya, lalu dikatakan satu kolosum masa ke-15 ayat 54 dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa yang dapat mati, mengenakan yang tidak dapat mati maka kenapa firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelah dalam pemenangan Hai maut di mana kemenanganmu, hai maut di mana kasih sengatku sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ya, lalu kita orang tetapi syukur kepada Allah yang telah membuat kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita mahu tidak berkuasa lagi bisa kata-kata amin dan baru kita melihat waktu Tuhan Yesus dati di buka-buka ini apa yang terjadi? baru syarih kulika, berhubungan dengan Allah di kulika berhubungan dengan sesama di kulika kubung di tamu Tuhan, sakit penyakit di tamu Tuhan itu sebabnya kita melihat, orang buta melihat orang lumpuh berjalan, mati-mati banyak hal yang gaib bersekalihan dan terjadi kunci saat terjadi wanita yang berdamahat gelas setahun jamah jubanya, jubah ke Tuhan sepuluh bisa kata amin? kita bersyukur dengan kehadiran kaya Yesus di teman-teman kita tidak hanya suatu keselamatan yang kita terima yang kita terima nanti tapi Tuhan pulikan, kesembukan Tuhan berkati kita segala yang rusak, segala yang hancur dipulikan oleh Tuhan itu sebabnya pokok sekalian ini adalah yang namanya berita sukacita kesukaan besar buat umat manusia beri tepuk tangan kepada Tuhan Yesus di teman-teman nah sekarang masalahnya bagaimana kita meresponi Natali kalau Natali tiap tahun kita rakyat cuma sebatan kita bertubung sama-sama kita berpengibadah tapi tidak mendapatkan makna esensinya dalam kehidupan itu sahaja saran saya baru sebarga nah terus kalian tadi waktu parent yang ditampak siri dia mengatakan begini besukan itu tidak dibentukan oleh kaga betul ya jadi kalau orang sedang di dalam keadaan sendiri punya masalah, tekanan sakit keluarga yang berlagi kurangan kondis usaha lagi terlambat apakah itu jadi tinggal bersifat-sifatnya tidak boleh misalkan adek karena kita berlaku Tuhan sudah bekerjakan selatunya jauh lebih besar sebenarnya oleh karena itu simpanan berkantang terbitan kita anak tidak sebanding dengan kemuliaan yang kita ingin tidak sebanding dengan apa yang terjata buat kita semua itulah sebabnya di dalam satu tes solatika masa kelima 18 ini perintah Tuhan buat kita semua kita sudah mengalami kebaikan kebesaran Tuhan kita sudah menerima yang namanya berita sekitar cita ini baru saja kita harus mengerti bahwa dikatakan satu tes solatika masa kelima 18 mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itu yang dikenalkan Allah di dalam Kristus Yesus itu sudah dikandu sebenarnya saya atau sekalian tidak hanya mengucapkan syukur walaupun kita lagi enak tapi waktu susah sekalipun waktu di dalam kondisi yang tidak enak sekalipun Tuhan bilang kita harus mengucapkan syukur berklimatasi orang bisa mengucapkan syukur dia akan bisa mengucapkan terima kasih kekuat apa yang luaraku 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 bisa mengucapkan apa yang luaraku 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 tentang perkembangan digitalisasi ke depan ada satu hal yang saya surprise waktu dia bilang begini saya ini menulis satu buku namanya Management by Alhamdulillah jadi management yang dikasihkan atas dikatakan syukur saya pikir aduh ini kalau orang-orang Kristen gak ngerti ini betul kan padahal dia bukan orang Kristen tapi dia menulis satu buku bagaimana memanage perusahaan dikatakan syukur atas segala sesuatu kita perintah Tuhan 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 itulah yang digini ala di dalam Yesus Kristus bagi kami nah saya membaca tekan satu puisi puisi ini dikulis oleh namanya W.S. Redra seorang membuat puisi yang sangat terkenal dia lahir tahun 1935 di Surakarta lalu dipandu Tuhan di Depok tahun 1929 nah puisi ini adalah puisi terakhir yang ditulis oleh U.S. Redra rupanya dia anak luna nah saya waktu baca ini buah-buah sekarang ini sesuatu yang sangat luar biasa untuk menggunakan kita yang kita masih hidup nih yang masih benar pas ya dia tulis begini hidup itu seperti uang yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap ketika orang memuji milikku aku berkata ini hanya titipan saja bahwa mobilku adalah titipannya bahwa rumahku adalah titipannya bahwa hartaku adalah titipannya bahwa putra putriku hanyalah titipannya tetapi mengapa aku tidak pernah bertanya mengapa dia menitipkan kepada aku untuk apa dia menitipkan semuanya kepadaku ya mungkin kadang-kadang ini kita gak beratanya kita pikir kita nikmati segala apa yang kita dirikan kita merasakan yang miliknya kita bukan titipan nah dia katakan begini dan kalau bukan milikku apa yang seharusnya aku lakukan untuk miliknya ini mengapa hatiku justru terasa berat ketika titipan itu diminta kembali malah ketika diminta kembali ku sebut itu musibah ku sebut itu ujian ku sebut itu petaka ku sebut itu apa saja untuk menuliskan bahwa semuanya itu adalah gerita nah ini banyak orang yang tak mau di dalam posisi karena ketika waktu dititipannya baik ku nama Tuhan bersyukur gembira tapi waktu ditipannya Tuhan bilang ya aku ditipannya kita kembali kita kembali eh kita walter kita akan sebagai suatu keteritaan yang harus ditolak gitu-gitu nah ketika aku kedua aku minta titipan yang cocok dari kebutuhan duniawi aku ingin lebih banyak harta aku ingin lebih banyak mobil aku ingin lebih banyak rumah aku ingin lebih banyak kompuleritas yang harus dan aku tolak sakit aku tolak aku diskinan seolah semua berita dalam hukuman bagiku suara keadilan dan kasihnya suara keadilan dan kasihnya harus berjalan seperti penyelesaan matematika dan sesuai dengan pendatuk kita kadang-kadang sebabnya baik selalu hidup baik, oke lalu ada begini, tak bisa dikatakan lagi Aku rajin beribadah, maka selayaknya deritanku berjauh dariku, dan nikmat dunia selalu cek terlaku hampiriku, betapa curangnya aku kuperlakukan dia, seolah mitra daganku, dan bukan sebagai berkasih, dia bilang Aku minta dia membalas perlakuan baikku, dan menolak keputusannya yang tidak sesuai dengan kujian hati, bagaimana kira-kira kita begitu? Betul ya, kalau keputusannya nggak enak, saya mau buat kita nih Wah Tuhan itu, saya nggak tahu, saya tidak setuju, bahkan kita tolak, dengan peras-peras Padahal setiap hari kucapkan hidup dan matiku hanyalah untukku, mula hari ini ajarlaku agar menjadi pribadi yang selalu bersyukur dalam setiap tanda dan menjadi bijaksana mau menurut di kendaku sajalah, ya Allah sebab aku yakin engkau akan memberikan anugerah dalam hidupku kendaku adalah yang terbaik bagiku bisa katakan namanya? Aku lupa bekerja di dalam segala sesuatu untuk menantap kebaikan bagi orang yang berhasil Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup itu sendiri adalah sebuah kekayaan betul nggak? Kita bisa hidupnya sekarang kekayaan Sebenarnya nggak bisa bayangin waktu Juli Augustus waktu yang namanya Delta mengantar belangan Judisya ini yang namanya Oksigen di dalam hidup-hidup mahal orang cari Oksigen berrebut yang cuma besi yang ada kisinya Oksigen harganya diuntakan Setahu saya, orang ngisap Oksigen coba beberapa jam bayar berita kita ini bisa hidupnya sekarang ngisap udara berapa banyak ya berapa banyak yang kita harus bayar kalau kita harus dibayar itu kekayaan sebenarnya Ketika aku berat untuk memberi aku lupa Nah, ini kalau orang suka perintah ya Ketika aku berat untuk memberi aku lupa bahwa semua yang aku miliki juga adalah pemberian Sebenarnya bisa diberkati karena pemberian Tuhan kan? Keluar Ketika aku ingin jadi yang terkuat aku lupa bahwa dalam kelemahan Tuhan memberi aku kekuatan Ketika aku takut rugi aku lupa bahwa hidupku adalah sebuah keberuntungan Betul gak? Kita hidup untuk Tuhan Mati untuk Tuhan 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 Karena aku bilang Ternyata hidup itu sangat indah ketika kita selalu bersyukur kepadanya Jadi kalau kita ini hidup itu indah kita selalu bersyukur kepadanya Bukan karena hari ini indah kita bahagia Tetapi karena kita bahagia bahkan hari ini menjadi indah Bukan karena tak ada detaknya kita menjadi optimis tetapi karena kita optimis rintangan itu akan menjadi rintangan terasa Bukan karena mudah kita yakin bisa tetapi karena kita yakin bisa semua menjadi mudah Bukan karena semua baik kita tersenyum tetapi karena kita tersenyum maka semua menjadi apa? Baik Bukan baik kita baru tersenyum tetapi kita tersenyum semuanya jadi baik Karena kebetulan kita pakai pasir saya tersenyum gak bisa tersenyum kalau kita tersenyum semuanya jadi baik Bisa katakan aja? Tak ada hari yang menyuridkan kita kecuali kita sendiri yang membuat sulit Bila kita tidak dapat menjadi jalan besar cukup berjalan setapak yang dapat dilalui orang Bila kita tidak dapat menjadi matahari cukuplah menjadi lentera yang dapat menenangi sekitar kita Bila kita tidak dapat membuat sesuatu ke seorang dan keberdolak itu kebaikan Lalu lagi asap uji anak luar ini perlu dipanggung pula dan oleh kali itu saya mau ajak bersedaria ya tuluhan itu setia tadi dengan kita sebutnya kalau setia tidak pernah meninggalkan kita tidak pernah membiarkan saudara di saya seorang diri dia tahu pada kita di dalam sulit sekalipun mungkin tidak ada di antara saudara yang menghilangkan orang-orang saudara kasihi waktu pada dunia banyak bisnis yang otok tidak bisa berhasil dan membaik ada pekerjaan mungkin sudah tidak ada pekerjaan tapi yakinlah Tuhan setia menanggalkan itu Tuhan tidak pernah meninggalkan itu bahkan saya tadi baru ketemu ya salah satu pelaku Tuhan bilang Pak saya bersyukur bahwa saya ini tahun 2021 saya masuk masak puna layanan kecil akhirnya saya mau ambil tahun 2018 lebih awal tapi diperpanjang tidak tahu dia bilang kalau dia lebih awal dia tidak bisa menyelesai tapi tidak bisa menjalani di dalam masa yang sangat sulit selama 2 tahun tidak akan Tuhan itu baik menyatakan itu semua bisa kata-kata kami kita tidak tahu apa yang ada di depan Tuhan tahu kalau tidak terus mengucapkan syukur Tuhan buka pintu-pintunya membuka pengertian membuka jalan keluar buat kita semua bisa kata-kata kami terus sekalian yang pertama ucapkan syukur dengan segala sesuatu jadi Natal ini mau bicara tentang kesukaan besar dengan sesuatu yang kata-kata kami yang tertentu yang berkata itu selanjutnya apapun kesulitan apapun maka ada di kita ucap syukur berterima kasih kepada Tuhan yang kedua kesukaan besar Republikan buat kita semua manusia tentunya menenakan kita semua benar bisa kata-kata tetapi pernah gak kita kata-kata ini apakah kita bisa membawa kesukaan besar kepada Bapak di surga kepada Tuhan Yesus kepada Roh Hidus bagi kerajaan surga bisa gak? bisa salah satunya saya mau kasih contoh nanti saya mau tanya dulu siapa di sini mau membawa kesukaan besar kepada kerajaan alam tidak hanya menerima tapi kita membawa kesukaan besar buat yang nama kerajaan alam namanya kita lihat di dalam Lukas Pasal yang ke-15 ayat yang ketujuh dulu aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berkosa bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang bertobat tidak berkata bertobat sehingga Tuhan surga bersuka cita ada cerita cerita besar di surga kalau ada satu orang berdosa bertobat ayat 10 hingga ke-15 aku berkata kepada mungkin ada sukacita pada balekan alam karena ada satu orang berusaha bertobat jadi saudara lihat kebanyakan surga bergembira sama seperti kita merayakan waktu ada satu orang bertobat menerima Yesus jadi kuat dan nah sekarang masalahnya bagaimana orang bisa bertobat itulah perang saudara dasar gereja Tuhan gereja Tuhan tidak boleh pasif tidak boleh menengwai tapi harus aktif bergerak untuk bisa menyampaikan kekabar sukacita ini kepada orang lain saudara bayangkan Tuhan Yesus datang kebuka bumi ini mengerita pati dan saling penyerahkan jauhnya untuk seluruh manusia loh kita yang sudah tidak menengwai baru rasanya sih gak tepat betul kan nah saya mau tanya lagi siapa yang mau membawa kesukaan besar buat beradaan Allah puji dan Tuhan ya saudara jangan lupa jalankan amanat agung Tuhan Yesus pergilah jadikan seluruh mulit seluruh baksa mulit lalu saya tanya lagi ini siapa yang sudah berlaku ke diri pasti sedikit oh muda ya saya tanya gak apa-apa gak apa-apa ya siapa yang disini sudah melakukan apa yang diberitakan Tuhan memberitakan kabar suka cita Injil kerajaan Allah bener-bener lain loh nah itu your parents memamanya memamanya ada beberapa di sana loh yang lain mana tadi waktu kita yang mau membawa kesukaan besar kepada kerajaan Allah mah dijelaskan kesukaan besar terjadi kesuka kalau ada orang bertobat ini para pekerjaan bertobat mari sekarang kita sekarang ini waktunya sudah semakin dekat sudah bayangkan ribuan tahun lalu janji kehamilan Tuhan yang kita boleh baru 2000 tahun lalu kat Tuhan Yesus lagi nah janji Tuhan akan datang kedua kali kemudian makin dekat tunggu berapa nanti ini this is the time for us to move betul untuk memberitakan injil kerajaan Allah ke dalam mungkin orang tua saudara empat ya tata ipar adik ipar petaga teman-teman sekolah teman-teman di kantor banyak mereka membutuhkan yang namanya keselamatan daripada Tuhan nah selanjutnya yang ketiga bagaimana supaya kita menyukakan hati Tuhan Yohanes 15-8 dalam hal ini Bapakku dipermulihakan jika itu jika kamu berbuah banyak dengan demikian kamu adalah murid-murid Tuhan berbuah banyak setiap saudara saya harus menghasilkan berbuah dalam hidup kita karena ingat kita ini dengar kita ini sudah pindah dari kegelapan kepada terang yang ajaib pindah jadi ada satu perubahan besar kita jadi gelap jadi terang ya nah kalau kita berada di dalam terang sekarang maka apa yang harus kita lakukan perbuatan kita kelakuan kita pertatan kita sikap kita ini pasti berbeda terang terang harus berubah kalau itu Tuhan masih juga serikuh masih juga ondokot masih juga nipu orang ya berbuat jahat ya apa bedanya jaman yang kita enggak kalau kita sudah terima Yesus sebagai orang terima Yesus dari Tuhan selamat maka kita ini harus menghasilkan buah itulah sebagai buah pertolongan tentang perubahan secara radikal dalam hidup kita tadinya berdosa jadi tidak berdosa oke oke gua apa lagi gua roh gua roh gua roh itu tanda ini sebagai orang-orang yang mau Bapak diperpulihakan Bapak diperpulihakan saya percaya pasti disukarkan hati ini nah yang keempat yang keempat yang keempat soalnya di Tuhan guru kita adalah orang berdosa kenapa? kita jalan menjalankan hidupan kita menurut kehendak kita kemauan kita mungkin juga pasapun kepercayaan yang kita terima yang kita tidak bisa mengerti lalu kita jalani itu waktu sekalian enggak tahunya apa yang kita lakukan itu bertentangan dan sekarang nah sekarang waktu kita bertopat di Yesus kita dibenarin nih tadinya jalannya itu itu Tuhan kasih jalannya ini jalannya semakin lah kanan gini kanan terus kiri kiri ya kan nah Tuhan itu memberikan firmannya buat kita semua untuk kita baca redungi dan patahkan karena kalau kita jalankan itu kita ibarat kita analoginya kita ikut itu jalanan yang sudah ditentukan Tuhan dituju kepada Tuhan sampai wujud yang namanya keselamatannya kekal kalau kita tidak melakukan itu Tuhan serupa karena kita ketik Tuhan serupa lurus kita lari keberapa lurus kalian ada apa karena kita terbuka mu karena nanya apa yang namanya final destiny yang namanya keselamatan dan kekal itu nah itu sebab Tuhan Yesus beratul kiri Yohan selama 111 Barat siapa memegang perintahku dan melakukannya dia yang mengasihi aku Barat siapa mengasihi aku yang akan dikasih oleh Bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepada yang datang jangan lakukan baginda jadi pelaku Dengar Saya percaya Tuhan disukurkan kita terus dibiri oleh Tuhan berkemenangan seluruh dan Nama Tuhan-Nya Tata yang kita rayakan jangan dibiasa-biasa Tetapi mari kita namakan Tuhan berikan saya pengertian yang berhubungan Supaya saya bisa melakukan apa yang Tuhan mau pada hari ini kita melakukan Supaya berita-berita supa cikai putus ada di dalam misalnya Dan juga benar-benar kepada orang lain Saya takdir Kayaknya nonton kita akan pakai maskrosum Mungkin saya akan lihat supa cikai Gak apa-apa Tidak lupa saya itu Tengar lebih suara ketawa Tadi kita berhubungan Kita akan berhubungan Tidaklah para Para Yesus Padamu ku berseru Kau lah penyelamanku Terpujilah Oh Tuhanku Mulut ku berkuji namaku Sebagai umur hidup ku Terpujilah Tidak lupa Tidak lupa Kau lah penyelamanku Terpujilah Tidak lupa 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 Terima kasih Tuhan Buat kebenaran firman Tuhan yang kami boleh dengar Yang Ruh Kudus akan menumbuhkan Benih firman Tuhan ini Bilang setiap hati kami Sehingga bertumbuh dan berbuah Bagi percayaan Allah Tuhan Biar kami diberikan pengertian lebih lagi Makna Natal buat setiap kami Tuhan Bahwa Tuhan inginkan bahwa Tidak hanya kami menerima Kapan kesukaan yang luar biasa Tetapi kami menjalankan hidup ini Sesuai dengan apa yang Tuhan mau Kami akan terus Tuhan Mengucap syukur Tuhan Atas segala hal Sebab itulah yang Tuhan inginkan Tuhan Bitalah paham kami berada bersama dengan Tuhan Dan Tuhan Yesus Biar Tuhan biar kesukaan besar ini Juga kami hidup apa Kami kesaksikan Tuhan Kami mau berita sukacita ini juga Menjadi bagian sungga Dimana banyak orang-orang bertobat Terima kebenaran Tuhan Dan Tuhan akan terjadi sukacita luar biasa disana Dan Tuhan Yesus Biar Tuhan kami boleh berbuah bagi kerajaan Allah Dan setiap kami yang sudah menerima Kau beri Tuhan dan Tuhan Hidup kami berbuah Berbuah Terima kasih Tuhan Dan kami juga mau menjadi Kepala mungkin Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Berkati jemanku Tuhan Biar yang sakit Saya akan mengatakan semua Dalam Tuhan Yesus yang terbuka Karena saat ini Diperbedakan dalam Tuhan Yesus yang susah Saat ini dihidupkan Yang membuat makhluk keluarga Yang putus pengarangan diberikan pengarangan Yang kekal Terima kasih Tuhan Dan Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Saat ini pulanglah Dan terimalah Damai sejarah Sukacita Kemenangan Kesembuhan Pemulihan Berkata berlimpah-limpah-limpah Daripada Bapak di Suka Malah putranya yang dunggal Yesus Kristus Tuhan Dan oleh pesekutan yang manis Mulai hari ini Sampai Tuhan Yesus Kristus datang Sampai selama-lamanya Yang percaya dan diberkati Mari kita katakan sama-sama secara keras Amin